Bismillahirrahmanirrahim Qalol Musannif Rahimullahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi fit darain Amin Kemudian Tangga Pelajaran Ibadah Halaman 42 Keterangan Ajan dan Iqamat Disunatkan Pada Sembah yang Fardu Saja Sedang Sedang Sembah yang lainnya Disunatkan mengata Assalatajamiah Keterangan Ajan dan Iqamat Disunatkan pada Sembah yang Fardu Saja Nah jadi Ajan Iqamat Orang kampung menyembat komat Itu disunatkan Sembah yang Fardu Juhur Asar Maghrib Isha Subuh Nah Sembah yang Fardu Disitu Sekalipun Sembah yang Fardu Maksudnya Fa'itah Fa'itah itu artinya Qawdo'an Qawdo'an Di dalam hadis ada riwayat Ketika Nabi kita pulang Daripada Guswatul Khaybar Tahun ketujuh Hijriyah Jadi Patkul Khaybar Nah Bulik daripada Patkul Khaybar Itu Nabi kita Di tengah lorong Di tengah jalan Ada permintaan Sahabat Ya Rasulullah Kita bertahan Kita istirahat Jadi ujar Nabi Kita kadang taruh saja kah Artinya Jalan saja Sampai subuh Jadi ujar sahabat Kadang tahan lagi matang Untuk benar Jadi ujar Bilal Bilal menyanggupi Ano Nabiye Ano Ulun Kenan jaga akan sembahyang Menjaga akan Sembahyang subuh Lalu istirahat Nah di dalam kitab itu Riwayat hadis itu Ternyata Bilal bin Rabah Tukang jaga Jam sembahyang subuh Menjaga pajar Taguring Taguring berduduk Nah Nah itu di dalam kitab Nabi kita Pernah Melayur Sembahyang Subuh Itu Allah mengandaki Allah mengandaki Maulahakan Syari Syariat Itu pun Kejadiannya Setelah Guswatul Khaybar Mungkin Kada salah Guswatul Khaybar itu Melawan orang Yahudi Itu Mengepong Yahudi itu Selama Lima belas Hari Kada kegempangan Berjaga Karena Munya Kada berjaga Pasti Rahatan Guring Dihentam Orang Lalu Berjaga Malam Sampai Menang Pat Khul Khaybar Nah Bulik Daripada Pat Khul Khaybar Itu Nabi Sahabat Kasiangan Sampai Yang Subuh Ini Ulun Yakin Yang Hadir Ulun Yakin Pernah Merah Melayur Sampai Yang Subuh Kada Usah Angkat Tangan Rancak Geru Nah Rancak Kalo Lakuan Beheri Tentang Jadi Alhasil Sama Ini Ada Ada Syariat Namanya Kobo Jadi Ada Orang Melayur Sampai Yang Subuh Kada Tak Ilan Ilan Itu Uzur Namanya Lain Mendengar Haja Ajan Mendengar Haja Yahayu Kayum Cuma Kainak Kainak Duhulu Nah Itu Taksir Ngaranya Ketiwasan Ini Kada Deta Ilan Ilan Sama Sekali Guring Mati Jadi Jadi Keapa Adepnya Di Kitab Itu Adepnya Tetap Sunat Azan Tetap Sunat Kabliah Subur Tetap Ikomat Tetap Sambayang Berjamaah Umpama Di rumah Rakib ini Kan Melayurnya Tetap Berjamaah Kemudian Pulang Yang Yang Berikutnya Pulang Surahnya Tetap Surah Panjang Kedanang Matang-matang Melayur Kulia Luang Kuluh Allah Nah Denta Jadi Sama Denta Jadi Seandainya Terjadi Kasiangan Melayur Bahasa Banjar Kasiangan Entah Anak Gering Panas Dijagai Kalau Kek Kerungkup Jalur Kampung Kejang Kejang Lalu Dijagai Kayak Namanya Panas Sedikit Anwakan Lawan Limau Nipis Atau Pupur Bebiji Atau Raja Bebangun Orang Beheri Jadi Dilapayakan Rupanya Jem Ampat Tanyaman Awak Anak Dingin Nah Jadi Ketika Dingin Mama Abanya Taguringan Bangun Pukul Tujuh Umpama Ini Umpama Umpama Jadi Apa Tatap Dia Azan Cuma Jangan Nyaring Azan Bak Dia Subuh Jangan Ditinggal Iqamat Kemudian Sembayang Subuh Berjamaah Surahnya Tatap Normal Surahnya Apa Surah Panjang Kita bisa Kada Kuliah Lawan Kulualah Lawan Alam Nasrah Ada Jor Matam Malayor Sembayang Subuh Jangan Dikawa Ajan Kada Kabliah Kada Kamat Kada Bajamaah Kada Umpama Asing Asing Imbah Itu Pulang Surahnya Kuliah Kulualah Jadi Jadi Tatap Disunatkan Azan Dengan Iqamat Satu Yang Kedua Yang Kedua Sekalipun Sembayang Jama Walau Jama Sekalipun Sembayang Jama 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 Itu Kan Ada Jama Maghrib Dengan Isa Ada Jama Itu Juhur Dengan Asal Entah Itu Jama Takdim Atau Jama Takhir Jadi Kiapa Guru Jama Itu Nah Ada Tiga Riwayat Ada Tiga Riwayat Satu Riwayat Jabir Sahabat Nabi Jabir Itu Meriwayatkan Azan Plus Ikamat Lalu Gawi Sembah Yang Pertama Nah Handang Sembah Yang Kedua Itu Komat Haja Itu Riwayat Jabir Azan Komat Sembah Yang Juhur Salam Lalu Ikomat Lalu Sembah Yang Asal Itu Riwayat Jabir Boleh Apalagi Orang Masih Bauduan Kekawanan Berapa Buah Mobil Rumbungan Ziarah Jadi Ajan Ikomat Sembah Yang Ikomat Lalu Sembah Yang Jamak Takdim Jemak Takhir Ada Riwayat Yang Kedua Riwayat Ibnu Umar Kalau Riwayat Ibnu Umar Itu Komat Komat Aja Ini Biasanya Kalau kita Becapat Pakai Ibnu Umar Apalagi Berduaan Berduaan Jadi Komat Sembah Yang Juhur Komat Sembah Yang Asal Jadi Komat Komat Ada Riwayat Sembah Itu Ada Lagi Riwayat Ketiga Riwayat Ibnu Mas'ud Kalau Ibnu Mas'ud Mas'Allah Azan Ikomat Sembah Yang Juhur Bendiri Azan Ikomat Sembah Yang Asal Jadi Ajannya Dua Kali Komat Dua Kali Itu Riwayat Ibnu Mas'ud Ada Riwayat Sama Itu Cuman Kita Sahit Dulu Azan Dengan Ikomat Disunatkan Pada Sembah Yang Pardu Sekalipun Kodean Sekalipun Sembah Yang Jema Kasar Tetap Disunatkan Azan Dengan Ikomat Sedangkan Sembah Yang Lain Sembah Yang Lain Sembah Yang Lain Pardu Sembah Yang Sunat Itu Disunatkan Mengata Asala Tajamiah Sembah Yang Sunat Itu Ada Dua Ada Sembah Yang Sunat Itu Disunatkan Berjemaah Ada Sembah Yang Sunat Itu Tidak Disunatkan Berjemaah Sembah Yang Disunatkan Berjemaah Idul Fitri Idul Adha Sembah Yang Gerhana Sembah Yang Istisqo Minta Hujan Ini Termasuk Sembah Yang Disunatkan Berjemaah Sembah Yang Tarawih Sembah Yang Witir Di Bulan Ramadan Itu Disunatkan Berjemaah Oleh Karena Itu Pakai Assalata Jamiah Assalata Jamiah Assalata A'idil Fitri Rahimakum Allah Atau Tarawih Rajin Assalata Jamiah Jadi Pundukan Munya Assalata Nasab Jamiatan Jamiatan Jadi Hal Assalata Jadi Mabul Pi'il Dibuang Artinya Akimu Assalata Jamiatan Hendak Boleh Assalatu Boleh Jamiatun Bacanya Mubtada Haber Jadi Munya Kita Membaca Harus Bertanggung Jawab Kalau Asalatu Jamiah Assalatu Jamiah Hajuran Apa Assalatu Anu Mubtada Jamiatun Jadi Haber Atau Assalata Boleh Makul Bi' Pi'il Dibuang Akimu Assalata Jamiatan Nasab Jadi Hal Cuma Kebanyakannya Assalata Assalata Jamiah Assalata Jamiah Assalata Li'idil Adha Rahimakum Allah Nah Nah Sama Itu Biasanya Rajin Guru Bulilah Sembah Yang Sunat Kada Berjamaah Kita Gawi Berjamaah Jawabannya Jawas Jawas Itu Bepahala Kada Kada Bepahala Kada Hukumnya Boleh Jawas Itu Kan Bepahala Kada Kada Bepahala Nah Cuma Kalau Kita Untuk Meirit Orang Contoh Kayak Kekanakan Sekolah Hantika Ada Kumpamah Hari Jumat Disuruh Gurunya Membawa Mukana Bebinian Ya Kah Atau Lelakian Membawa Sejadah Lalu Sambai Yang Duhah Sambai Yang Duhah Berjamaah Sambai Yang Duhah Itu Kada Disariatkan Berjamaah Lalu Digawi Berjamaah Boleh Boleh Apa Boleh Dalilnya Mana Dalilnya Tuh Sambai Yang Hajat Sambai Yang Hajat Sambai Yang Tasbih Sambai Apalagi Itu Berjamaah Padahal Itu Tidak Disariatkan Sambai Yang Berjamaah Tidak Disariatkan Maksudnya Tidak Disunahkan Cuma Bulilah Sambai Yang Hajat Berjamaah Bulilah Sambai Yang Tasbih Berjamaah Apa Boleh Boleh Nah Jadi Hukumnya Jauh Hukumnya Apalagi Kita Terkadang Munya Kada Di Irit Kada Tegawi Kita Ini Pengulir Ada Ulun Terdapat Satu Sekolahan Karena Pernah Caramah Di Sekolahan Itu Guru Anur Alhamdulillah Guru Anur Banyak Alumni Alumni Lulusan Lulusan Sekolahan Kami Disini Yang Jadi Polisi Ada Yang Jadi Abri Ada Yang Jadi Doktor Ada Yang Jadi Bidan Ada Yang Jadi Perawat Ada Yang Jadi Ini Yang Ada Lengkap Alhamdulillah Padahal Sekolahan Kami Di kampung Jadi Jadi Terima Terima Bukan Bukan Setiap Minggu Sekali S Setiap Hari Munya Istirahat Seberetaan Wajib Sembilan Doha wajib sembah yang dua jadi selama tiga tahun umpama SMP atau SMA atau Sanawiyah atau Aliyah wajibnya tiga tahun rupanya berkat sembah yang dua itu kayaknya guru berkat sembah yang dua jadi sembah yang dua itu ada kegempangan pengaruh nijer orang ini kayak amas kayak tanah juga investasi kayak ilmu juga kayak sekolah juga jadi orang itu nonton ilmu cuma ini kada pernah meninggal sembah yang dua ulun Alhamdulillah sama mulai Darussalam kalau tiga wustok sampai ulia empat tahun di Darussalam ulun kada pernah meninggal sembah yang dua jadi sembah yang dua itu di Darussalam Martapura itu ima-ima di masjid Al-Karamah wihri punya ke masjid Al-Karamah itu buliknya jiarah ke makam guru Tuhan guru Abdul Qadir Hasan yang kelaluan kan atau sembah yang dua di musalahnya Darussalam atau sembah yang dua di masjid Attaqwa masjid Muhammadiyah yang tujuh ke kampung Melayu dan sembah yang di masjid gak ada apa-apa lah guru kenapa gak ada apa-apa sembah yang lu di masjid Muhammadiyah sembah yang tua ajar aja sembah yang tua hari-hari jadi punya prastangah kawan prastangah menahu menengpe memi ayam membakso pelun prastangah ke masjid nah jadi barangkali berkat sembah yang tua itulah barangkali sumbuh ini pembacaan nah jadi pendukan siapa aja kekanakan sekolah jangan tinggal sembah yang dua jangan tinggal sembah yang dua nah cuma di sekolahan diirit sembah yang dua berjemaah boleh? boleh itu hukumnya boleh nah lapas aja nah kita lihat lapas aja Allahu akbar Allahu akbar bacaannya dua kali jadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nah mengata Allahu akbar Allahu akbar ini nge aja disunatkan telunjuk nih telunjuk telunjuk kanan dengan telunjuk kiri masukkan ke lubang telinga sama ini nah jadi siapa aja disunatkan sekalipun wah ini pakai mikro pun guru beri ke mikro pun ala kulihal wah ini tatapai taabudiyah adanya sama nawata na inggih pun mengingat beri bilal bin rambah mengapa jadi telunjuk nih telunjuk dikitab guru punya telunjuk kadeda jari menara jadi tengah seandainya kadeda telunjuk ibu jari ngalih telunjuk yang nyaman nah ini ajan aja kamat diusah dikitab juga jadi telunjuk ini ajan kamat mengapa jadi sunat satu untuk mengangkat suara rupanya ditutup talinga ini kawah nyaring nah itu satu kayak kari-kari juga dengan ayatan itu bulan rabiul awal bulan maulid ayatan menarik nafas hambus saya pulang menarik terlalu kali ada yang menarik nafas itu panjang baju lapah jadi kari ini sekali ucap lawan panitia ada quran lah oh kada ingat lagi macam macam terdapat ada bulan mulit terdapat susunan acara marilah kita mulai acara ini mengata dengan alhamdulillah tertawaan orang bismillah orang oh bujur juga alhamdulillah itu awalan akhiran ada lucu-lucu juga nah jadi angkat ini satu rapus saut supaya nyaring supaya nyaring karena ajan itu jir lil lil go ibin lain kamat kamat itu lil haldirin ajan itu untuk orang yang jauh punya jauh itu harus nyaring kalau kamat itu lil haldirin bagi nang hadir kada usah nambah picik talingah kamat ya kah jadi ajan itu telunjuk masuk kan yang kedua mengapa jadi 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 mengandak tangan yang kedua supaya dilalah bagi orang jauh atau bagi orang tuli kadang mendengar cuman melihat oh si din ajan jadi sama ini nah jadi orang kadang mendengar oh ajan tenang napa tangan si din kayak ini atau orang itu parah cuma tuli cuma melihat oh ajan si din napa tangan sama ini jadi ada dua alasan mengapa disunatkan telunjuk ke telinga sama ini jadi ajan itu sunat mengangkat suara supaya nyaring yang kedua supaya orang jauh tahu pada si din ajan atau orang tuli tahu pada orang itu ajan nah sunat nah cuma diperhatikan yang azan apa diperhatikan yuk satu alif Allahuakbar jangan panjang jangan Allah jangan Allah jangan itu punya panjang alif istibham istibham itu pertanyaan apakah Tuhan maha besar satu yang kedua jangan memanjangkan baknya akbar punya Allahuakbar jangan sanggitu Allahuakbar bar baknya itu jangan panjang itu punya panjang itu terbang kabarun kabarani akbar sababun sababani asbab kabarun itu artinya gendang berarti akbar jamak taksir beberapa gendang oh kada boleh bermula Allah beberapa gendang kada boleh ada orang desa ke kota di kota ini masin mikrofonnya harap pakai eho pakai diwa itu 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 sekalinya bumi ke kampung aja di kota maulah di eho seorang Allahu akbar berberberber tak hajut orang kampung apa orang ini matang-mantang seminggu ke kota pulih ke kampung beriho seorang kada boleh sama itu telah Allahu akbar berberberberber nah itu luput sama sekali tak nah jadi sama itu jadi Allahu akbar sunat di wakab nah jadi Allahu akbar yang kedua karena kita menyahuti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar yang kedua lapas yang kedua tadi takbir yang kedua syahadat imam kita shafi'i imam kita shafi'i bukan Ahmad bin hamba nah ngalih ini jadi yuri yuri Muhammadiyah ada yuri in o ada nah ini kayak pemenilai jadi sepakati dulu nah napanan disunatkan tarji tarji itu apa guru tarji itu membaca dua kalimat sahadat gemet jadi sama ini ashhadu an laillahi illallah ashhadu an laillahi illallah ashhadu an laillahi ashhadu an laillahi ashhadu nyaring-nyaring ashhadu nah nyaring-nyaring itu sunget itu tarji namanya itu tarji ini memang ajan itu disuruh tarasul tarasul itu jangan capat galai 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 munyek capat itu amat itu galai berhari di pondok berhari waktu pulang puasa bebuka muazzin ini lagunya capat lalu paham mengapa jadi capat berangkali ini anak capat makan juga ya kan orang ajan itu paling ini makan kurma minum banyuk ya kan lalu capat cuma peguruan memberi meras yang kaya digesaknya jadi jarguru bahari anu ajan itu galai lagi lambati lagi ya yang panjang ke Allahu akbar Allahu akbar jadi panjang kan apalagi talas lah piring sudah oh himung banget guru ini kan nah guru menggesa ampihan ini ditagur guru ingat banget guru menagur muazzin jadi memang sama itu jadi orang ajan itu tarasul kalau kamat itu hudur hak puang hak dalro hadar 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 itu artinya capati isro 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 itu cepat oleh karena itu kamat itu lagunya disercapat jadi ketahuan aja orang ajan lawan kamat munya galai munya galai ajan munya capat kamat munya dua-dua ajan munya satu-satu kamat karena al-ajan bitasmiah wal-iqamat bil-ifran nyet 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 ajan bepicek talinga kamat kada usah bepicek talinga ya kah jadi jadi ada perbedaan ajan dengan ikamat pamela ada perbedaan ajan dengan ikamat ajan tangan di talinga kamat kada usah ya kala mengapa gerang guru karena ajan itu berhajat lawan nyaring suara karena lilga ibin bukan lilhaudirin kalau kamat lilhaudirin ya kah yang kedua lapas ajan dua-dua kalau kamat satu-satu coba lihat kamat satu-satunya satu-satu mengapa jadi sama itu supaya panjang kiawannya kiawan jadi enam orang jauh itu artinya kada mendengar karena panjang lalu ada waktu mendengar nah bagusnya agama itu bagus tarjek itu sunat jadi tarjek itu sunat nah ulun senang ada yang membaca itu membaca ada yang berpendapat membaca itu setelah disunatkan iltipat ke kanan menulis ke kanan iltipat itu jirbir raksi duna badani bukan badan bukan dada jadi sama ini jadi jadi ke kanan 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 iltipat ke kiri itu sunat sunat hayya alal palah cuman cuman awak jangan umpat jangan jangan ini aja nah itu sunat sama itu itu iltipat namanya hayya ala salah ke kanan berarti dua kali iltipat juga haya alal palah kaki ke kiri dua kali juga iltipatnya ingatakan iltipat itu muha bukan dada bukan awal nah itu itulah guru kan cocorong sudah ada di hulu di hilir biar bercocorong tatap sunat tak abudiyah takbir sudah syahadat sudah hai alah dengarannya hai alah hai alah itu mengata haya alah haya alah hati-hati muazzin itu bacaan haya alah jangan haya alah mari kita ke karanjang guringan hidup atau nang haya alal palah langnya betas dit falah punya betas dit artinya petani ngga kalau falah itu beruntung wc wc bahasa arabnya hamam nginya betas dit hamam tuh wc kamar mandi kalau hamam itu burung dada jadi jadi tas dit itu nyata tinggal lain arti ini kata haya alal falah falah ya nak orang kepahuman berita ngga jadi bagus-bagus bagus-bagus nah kaya paguru menyahuti hai alah itu menyahuti kada sama lawanan di atas di atas apa bacaan mu'adzin itu nang kita sahuti allahu akbar allahu akbar ashadu allah ilahilah ashadu allah ilahilallah kan sama tuh nah haya alah salah dengan haya alah palah kita menyahuti dengan hawkalah jadi hay alah jawabannya hawkalah hawkalah itu apa lahawla wala kuwata ilah billah ulum senang berdoa rajin haya alah salah lahawla wala kuwata ilah billah allahumma ja'alni allahumma ja'alni min allahumma ja'alni min minal khasi'in kita minta khusyuk allahumma ja'alni minal khasi'in ya Allah mudah ulum khusyuk sembahyang haya alah salah lahawla wala kuwata ilah billah allahumma ja'alni minal khasi'in hayya alal falah lahawla wala kuwata ilah billah allahumma ja'alni minal muf lihim mudah kita beruntung karena orang khusyuk sembahyang beruntung ya kah beruntung orang yang beriman mengapa orang beriman itu beruntung karena mereka sembahyang khusyuk berarti allahumma ja'alni minal khasi'in pintangan haya alah salah allahumma ja'alni minal muflihin pintangan haya alah falah sama itu allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah takbir ditutup dengan takbir ini di dalam kitab albidayah wa nihayah sawa'un awal dengan akhir sama kenapa samanya memadahkan allahu akbar allahu akbar allahu maha besar coba perhatikan yang hadir disini mudah-mudahan gawian kita jangan ma'awur-awur sembahyang ya kah dunia kita tipi kita hapi kita toko kita pahumaan kita ya kah mudahan jangan ma'awur sembahyang amin ya Allah ingatkan allahu akbar pian sadar kada sadar kita di dalam sembahyang kalimat yang terulang-ulang itu takbir allahu akbar handak rukuk allahu akbar bangkit rukuk sami allahu liman hamidah handak sujud allahu akbar bangkit sujud allahu akbar handak sujud allahu akbar berdiri pulang berapa kali allahu akbar ajan allahu akbar khamat allahu akbar awal allahu akbar ditutup allahu akbar kemudian tuntung sembahyang subhanallah subhanallah tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga allahu akbar tiga-tiga sadar kada sadar аjan kamat allahu akbar sadar kada sadar sembahyang rukuk sujud macam-macam, Allahu Akbar ya kah, kemudian pulang wirid, sembahyang Allah ber-Allah 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 Allahu Akbar mengapa guru sama itu artinya sama ini apa aja perkara urusan dunia kita, mudahan jangan sampai menjadikan akbar, yang akbar itu Allah yang akbar itu perintah Allah ya kah, masalah dunia itu esgor sedina Ali betak itu sebuting lagi sebuting dua lagi aja bilang tinggal ampe sudah kalau kita rajin punya begawi tanggung alang-alang 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 orang tanggung parai bajama ada yang parai sembahyang jadi bahkan lihat nabi itu sahabat bapak-bapak pandiran ajan itu ketika ajan itu tahambur kayak nang-alang patuhnya saikong-saikong padah-padanya nang beudu padah-padanya kama sigit nang-alang patuhnya mak jadi mudil mudil apa itulah cucuk di dalam sarah ayiniah di dalam sarah ayiniah ada menakib Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin abahnya Muhammad Al-Bakir ya kah kainya Ja'far Sadik anaknya oleh Sayyidina Hussein jadi Ja'far Sadik bin Muhammad Al-Bakir bin Muhammad Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali dengan patimah patimah anak nabi kita Muhammad itu disarah ayiniah ketika mendengar Allahu Akbar Allah Ali Zainal Abidin itu pingsan raun hanyut keingatan jalal nya Allah hanyut kita mendengar ajan itu pingsan menggerunum lagi ini ajan pulang lijar ajan pulang lijar ini puasa ramadhan pulang lijar memang kayak bala itu kayaknya ulun ada melihat lagi ngarnya Ali Al-Hawas orang wali ini Ali Al-Hawas setiap mendengar hayya ala sholah mari kita sembahyang itu Ali Al-Hawas itu kelitiran nah kelitiran nah kalau Ali Zainal Abidin pingsan Ali Al-Hawas kalau kita tidak gemetar sama sekali hati itu bagus aku sudah tidak cair sama sekali mudah hati ini dilembutakan Tuhan banyak kalimat Allahu Akbar ajan Allahu Akbar kamat Allahu Akbar pil bidayah wa nihayah sembahyang takbiratul ihram Allahu Akbar takbir intikal Allahu Akbar tuntung sembahyang subhanallah tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga Allahu Akbar tiga-tiga berarti hidup ini banyak Allahu Akbar Allah mahas besar berarti masih wallahi asgar berarti salain Allah kecil kecilkan toko kecilkan pahumaan kecilkan usaha kecilkan tipi-hapi sembahyang 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 mudah ditolongin amin ya Allah kita niat apalagi di rumah kainak dulu aja iya sambil yang maghrib mau empat di K.I. Jakarta paham itu Indonesia Barat itu kan WIB itu kan Indonesia Barat ngeran Barat itu ngerannya gini Barat mau nyaringan tadi Barat ngerannya cuman lucunya Kalting Kalting itu lucu disitu di Kalting itu umpet Indonesia Barat padahal ajannya lawan kita banjar sama di desa ikit ya sama jajur asar maghrib bisa jadi punya cara mah ke Kalting benung sejam punya kebuli ke banjar betuha sejam jadi sama itulah barangkali jadi Allahuakbar Allah Maha Besan lapas ikomat ikomat pulang ikomat ikomat orang kampung menyembat komat komat kita lapas menyembat ikomat ikomat jarang gitu ada 6 bekal lahir dia masih gara-gara nyuruh aja asul lawan asat ujar si asat bang sol bang asul sarik asul jir asul bang sab yang bertampar dia masih kita nyambat bang sab lapas ikomat Allahuakbar Allahuakbar satu dua itu dua kalau tadi kan empat mau jadi hitung ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah kada qawmat salatu kada qawmat salat Allahuakbar Allahuakbar la ilaha illallah guru la ilaha illallah mengapa satu puluh lihat di dalam kitab itu la ilaha illallah itu jangan dua itu satu ngeranjigin kalimat itu tauhid kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah jadi tanah subnya itu sama itu nah apa sahutannya kada qawmat salah kada qawmat salah ada dua riwayat riwayat yang pertama sahutannya akamaha akamahallahu wa adamaha akamahallahu wa adamaha mudah-mudahan Allah mendirikan akan sembahyang dan mudah-mudahan Allah mengekalkan sembahyang akamahallahu wa adamaha nah riwayat yang kedua itu ziyadah ziyadah itu tambahan jadi kenapa tambahannya wajahalani min solihi ahliha dan ngerakan ulon kita punya kadata sahuti kadata amalakan bisa kalumpanan akamahallahu wa adamaha wajahalani min solihi ahliha itu guru apa hukumnya menyahuti ajan oh menyahuti ajan hukumnya sunat ajan saja sunat ajan saja sunat berarti makhumnya menyahuti ajan sunat juwa al-adhan sunatun berarti guru ada yang berpendapat di kitab jauharul mawhub di pinggir kitab siharus salikin mun kada salah itu perkataan imam sayuti mun kada salah enggak orang yang kada menyahuti ajan orang yang kada menyahuti ajan itu bisa mati su'ul khatimah wah merinya takutannya oh lalu ulama memaham jadi pandiran guru itu dikehandaki menyahuti ajan itu menyahuti ajan hayya al-salah hayya al-salah mari kita sembahyang nah menjawab ajan itu bukan dengan untung kalau menyahuti ajan dengan muntung hukumnya sunat menyahuti ajan dengan perbuatan Allahuakbar kenapa wajib oh paham orang yang kada menyahuti ajan matinya bisa su'ul khatimah na'ujubillah mudah mati khusnul khatimah mati di dalam majlis ilmu majlis salawat mati di dalam itaat ibadah jangan mati di dalam maksiat amin ya Allah mati mati ibadah tn dada pemerintah mati mudah kita mati di dalam rahatan untuk ilmu sekalipun di atas ranjang sekalipun di rumah sakit ya Allah cuma ingat sidin rutin setiap pengajian subuh rajin hadir lalu kalian lihat gering meninggal insya Allah hukum mati di dalam menonton ilmu kada pasti nang rehatan mengaji paham ya nah sama itu jadi 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 kita jadi kita orang beriman kita orang beriman ini mudah-mudahan kita mati kita khusnul khatimah mati kita khusnul khatimah jadi menyahuti ajan tadi dengan muntong sunat karena ajannya sunat cuma makna ajannya itu haya ala salah mari kita sembahyang sembahyang itu wajib berarti menyahuti menyahuti dengan perbuatan wajib berarti orang yang mendengar ajan lalu kada dijawab ajan dengan perbuatan itulah yang dikhawatirkan mati so'ul khatimah nah jadi mudahan anak cucu mudahan penyembah yang mudahan penyembah yang mudahan keluargaan penyembah yang ulu ini guru ulu ini pembacaan bulan maulet ulu ini ada laki datang membawa butul akua li mineral butul akua guru minta banyak apa mudahan bini ulu penyembah yang berarti bini sidir kada penyembah yang ada datang bebinian guru minta banyak laki ulun guru yang mangar hidup besubuh kada nah berarti nangkada penyembah yang laki ada berarti di masyarakat kaya itu itu ada juga kuitan datang anak guru minta banyak anak lu namin nanto ada sembah yang sarumahan berarti Allahu rabbi memberi marah sekadada hidayah padahal sembah yang satu makwara juhur paling lima manit asar lima manit maghrib lima manit isa lima manit subuh anggaplah lima manit lima kali lima dua puluh lima manit lima manit lagi tiga puluh manit setengah jam sehari semalaman dua puluh empat jam dua puluh empat jam potong tiga puluh manit dua puluh tiga jam setengah kurang lima manit kemana kada kawal lah menyisihakan ke Tuhan hidup kaya 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 yang lucu lucu nyambat bungol aja kaya lagi kaya sambat bungol lucu menyambat bungol aja kaya lagi bungol sudah kaya itu bujuran rugi banget rugi rugi kaya sembah yang rugi mudahan anak cucu penyembah yang nah kemudian syarat-syarat ajan dan iklamat ingin itu mudahan sehat panjang umur murah rezeki umroh haji anak cucu kita salih-salihah mudahan mati kita khusnul khatimah ya rabbi bil mustafa bal makas sidana ya wasi' al karami ya rabbi bil mustafa sidana wazirlana mamad karami ya rabbi bil makas sidana wazirlana subhanal rabbi kharbi izzati amai yasifun wassalamun alam rasalin walhamdulillahi rabbil alamin mudahan beruntung dunia akhirat amin 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 Terima kasih.